Maukah kita mendapatkan pahala terus-menerus seakan kita beribadah selama 12 tahun kuasa dan 12 tahun kiyamulail tahajud dengan hanya melaksanakan ibadah yang ringan? Maka jawabnya, lakukanlah sholat sunnah awwabin. Orang yang sholat sunnah awwabin ini 4 rokaat atau 6 rokaat setelah maghrib, maka itu pahalanya seperti orang yang ibadah 12 tahun puasa dan 12 tahun kiyamulail tahajud terus-menerus. Ada pun niat sholat sunnah awwabin ini dan tata caranya, bagaimana mengerjakannya, maka setelah kita selesai melaksanakan bakdiyah maghrib, kita kerjakan sholat sunnah awwabin. Ada pun lafaz niat sholat sunnah awwabin hampir sama dengan sholat sunnah lainnya, yang membedakan hanya lafaz niatnya. Niat sholat sunnah awwabin adalah usolli sunnatal awwabina rokaatainih lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maukah kita mendapatkan pahala terus-menerus seakan kita beribadah selama 12 tahun puasa dan 12 tahun kiyamulail tahajud, dengan hanya melaksanakan ibadah yang ringan? Maka jawabnya, lakukanlah sholat sunnah awwabin. Apa itu sholat sunnah awwabin? Sholat awwabin itu adalah sholat yang dilakukan setelah sholat maghrib menjelang isya. Setelah sholat maghrib, kita lakukan sunnah bakdiyah. Jangan bicara dunia. Lanjut, sholat awwabin bisa 4 rokaat atau 6 rokaat. Orang yang sholat sunnah awwabin ini setelah maghrib, maka itu pahalanya seperti orang yang ibadah 12 tahun puasa dan 12 tahun kiyamulail. Terus-menerus. Hadis Nabi SAW, Artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat awwabin 6 rokaat, baka Allah catat baginya pahala ibadah 12 tahun. Hadis Riwayat Tirmizi. Pahalanya seperti orang yang ibadah 12 tahun puasa dan 12 tahun kiyamulail, tahajud. Jadi, habis sholat, habis sholat maghrib, usahakanlah kita melaksanakan sholat awwabin ini. 4 rokaat atau 6 rokaat. Biar umur kita tambah 12 tahun. Kalau kita istiqomah sholat awwabin ini 10 hari, maka kita tambah umur. Kobul sholatnya, kobul kiyamulail, 120 tahun. Kalau mulai hari ini kita mengamalkan 100 hari, berarti kita akan naik 1200 tahun. Ibadah kita, Masya Allah. Kalau kita istiqomah melaksanakan seribu hari, berarti kita punya umur dalam ibadah kepada Allah 12 ribu tahun. Tambah barokah. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah SWT, lebih dari umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Sebabnya apa? Karena kita ini adalah umatnya, nabi-bisar Muhammad SAW. Sebab barokahnya, Rasulullah SAW. Adapun niat sholat sunnah awwabin ini dan tata caranya, bagaimana mengerjakannya, maka setelah kita selesai melaksanakan bakdiyah maghrib, kita kerjakan sholat sunnah awwabin. Jangan diselingi oleh ucapan tentang dunia. Langsung kita laksanakan, setelah sholat bakdiyah, kita langsung berdiri untuk sholat sunnah awwabin. Jadi, waktunya pas setelah sholat bakdiyah maghrib. Jangan kita bicara dunia, langsung sholat awwabin. Adapun lafaz niat sholat sunnah awwabin, hampir sama dengan sholat sunnah lainnya. Yang membedakan hanya lafaz niatnya. Niat sholat sunnah awwabin adalah, Usolli sunnatal awwabina rok'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah awwabin, dua rokaat karena Allah ta'ala. Tata caranya mengerjakan sholat sunnah awwabin ini, Yang pertama, sholat dua rokaat dengan membaca niat seperti yang saya sampaikan tadi, Usolli sunnatal awwabina rok'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah awwabin, dua rokaat karena Allah ta'ala. Sesudah membaca surah Al-Fatihah, Pada rokaat pertama dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas, Qulhuwallahu ahad sebanyak enam kali, Dan surah Al-Falak satu kali, Dan surat An-Nas satu kali. Begitu juga pada rokaat yang kedua sama. Setelah salam pada dua rokaat yang pertama, Maka mengerjakan sholat lagi dua rokaat. Dan bacaannya, Surah setelah membaca surah Al-Fatihah pada rokaat pertama, Dan kedua, Bebas baca surat apa saja boleh. Jadi untuk niatnya sama seperti sholat yang pertama. Sesudah itu, kita berdiri lagi. Untuk sholat awwabin yang ketiga. Kita berdiri lagi dengan niat, Lafal niatnya sama seperti yang saya tadi sampaikan. Jumlah rokaatnya pun sama, Dua rokaat, Dengan bacaan pada rokaat pertama, Sesudah membaca surah Al-Fatihah, Kita membaca surah Al-Kafirun. Dan pada rokaat yang kedua, Setelah membaca surah Al-Fatihah, Kita membaca surah Al-Ikhlas, Atau, Oleh karena itu, Jangan kita sihat-siakan. Selagi kita sehat, Mari kita laksanakan. Mudah-mudahan menjadi manfaat, Berkah buat kita, Menjadi bekal, Yang sangat bermanfaat nanti, Untuk kita kembali kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!